Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan jelaskan KD 3.2 terkait dengan expression of ability and disability. Baik, kita langsung jelaskan. Dan, materi kali ini adalah yang pertama, expressions of ability, atau saya singkat XTT of ability. Expressions of ability adalah ungkapan untuk menyatakan kemampuan dalam melakukan sesuatu. Anak-anakku sekalian, ada tiga hal yang kita bisa gunakan untuk menyampaikan atau mengatakan suatu kemampuan. Yang pertama adalah can, yang kedua adalah could, yang ketiga adalah be able to. Semuanya bermakna dapat, mampu, ataupun bisa. Jadi, semuanya bermakna dapat, mampu, ataupun bisa. Yang membedakan adalah, penggunaan can itu bentuknya sekarang. Sekarang itu misalnya, saat ini. Kemudian kalau yang could, penggunaan could itu bermakna lampau. Artinya yang telah berlalu. Biar, bahkan satu detik yang telah berlalu, satu detik waktu yang telah berlalu, itu masuk kategori lampau. Jadi, kita menggunakan could. Kemudian untuk yang be able to, itu bisa kita gunakan untuk kedua-duanya. Baik yang bentuk lampau, ataupun yang bentuk sekarang. Nah, sekarang kita lihat contoh supaya lebih mudah dipahami. Yang pertama, penggunaan can. Contohnya adalah, I can drive a car. Kemampuannya adalah, bahwa dia bisa mengendarai mobil. Jadi, I can drive a car. Artinya, saya bisa mengendarai atau mengemudikan sebuah mobil. Contoh kedua, Emir can swim. Berarti kemampuannya Emir adalah, bisa berenang. Jadi, Emir can swim. Artinya, Emir bisa berenang. Contoh ketiga, Raihan can play badminton. Raihan bisa atau dapat bermain bulu tangkis. Contoh selanjutnya, Aliyah can write a letter. Aliyah bisa atau dapat atau mampu menulis sepucuk surat. Itu maknanya sekarang. Maknanya sekarang artinya bahwa, Kemampuan ini, yang keempat-empatnya, Bisa dilakukan oleh saya, oleh Emir, oleh Raihan dan Aliyah saat ini. Jadi, kemampuan bermain bulu tangkis, Kemampuan bermain darah mobil, berenang, dan menulis surat. Itu semuanya bisa dilakukan sekarang oleh, Aimee, Raihan, dan Aliyah. Nah, makanya kita menggunakan, can. Kemudian, yang menggunakan, could. Kita lihat, could. Could ini bentuknya lampau. Saya kasih contoh supaya lebih jelas. My grandmother could swim. Nenek saya bisa berenang. Oke. Nenek saya bisa berenang. Itu maknanya dulu. Artinya, waktu masih muda. Anggaplah seperti itu ya. Jadi, my grandmother could swim. Artinya, Nenek saya bisa berenang. Di masa yang lalu. Karena menggunakan, could. Menggunakan, could yang bermakna lampau. Jadi, my grandmother could swim. Artinya, Nenek saya bisa berenang. Itu maknanya dulu. Berarti sekarang tidak bisa berenang. Contoh kedua. He could climb a tree. Dia bisa memanjat sebatang pohon. Dia bisa memanjat sebatang pohon. Itu dulu. Berarti maknanya sekarang dia tidak bisa memanjat pohon. My father could run quickly. Ayah saya bisa berlari dengan cepat. Berarti itu maknanya dulu. Artinya, kalau sekarang belum tentu. Kalau sekarang berarti ayahnya atau ayah saya tidak bisa berlari dengan cepat. Kemudian, Contoh yang menggunakan be able to. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Bahwa khusus untuk be able to. Itu bisa digunakan untuk kedua-duanya. Artinya, bisa untuk lampau maupun bentuknya sekarang. Silahkan perhatikan yang pertama. I'm able to drive a car. Saya bisa mengantarai. Saya bisa mengemudikan mobil. Maknanya sekarang ya. Maknanya sekarang. I'm able to drive a car. Emir is able to swim. Emir bisa berenang. Maknanya sekarang. Aliyah is able to write a letter. Berarti aliyah bisa menulis sepucuk surat. Maknanya sekarang. Yang membedakan bahwa itu dalam bentuk lampau ataupun bentuk sekarang adalah to be-nya. Yang mana to be? Em, is, dan is lagi. Oke. Jadi to be-nya ya yang membedakan. Yang ini yang pertama. Jadi yang to be yang bentuk sekarang itu adalah, yang bermakna sekarang adalah em, is, dan are. Sedangkan kalau bentuk lampau, menggunakan was dan were. Sekarang kita lihat contoh untuk yang bentuk lampau. My grandmother was able to swim. Nenek saya dulunya bisa berenang. Itu maknanya. He was able to climb a tree. Dia bisa memanjat sebatang pohon. Maknanya dulu. Artinya, dulu dia bisa menjat sebatang pohon. Kemudian, my father was able to run quickly. Ayah saya bisa berlari dengan cepat. Maknanya dulu. Jadi yang membedakan adalah, kalau menggunakan to be-nya sekarang, yaitu em, is, atau are, maka maknanya sekarang. Sedangkan kalau menggunakan was ataupun were, itu maknanya lampau. Saya kira cukup untuk penjelasan tentang disability. Sekarang kita ke disability. Jadi, disability adalah ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu. Jadi, semua yang tiga, can, could, atau be able, untuk mengatakan tidak bisa, tidak mampu, ataupun tidak dapat, semuanya yang tiga ini ditambahkan dengan not. Tinggal ditambahkan dengan not. Contoh, can, perhatikan can ya, can, dan could. Turun ke bawah, lihat. Ada cannot. Atau disingkat dengan can't, tidak bisa. Jadi, kalau menyatakan disability atau ketidakmampuan, tinggal ditambahkan saja not setelah kata can atau could. Contoh, cannot atau can't, tidak bisa. Contohnya, I can't drive a car. Saya tidak bisa mengantarai sebuah, saya tidak bisa mengemudikan sebuah mobil. Emir can't swim. Emir tidak bisa berenang. Itu maknanya sekarang. Maknanya adalah, sekarang Emir tidak bisa berenang. Ataupun sekarang maknanya, ataupun I can't drive a car. Maknanya, bahwa saya tidak bisa mengemudikan mobil saat ini. Kemudian, kalau yang bentuk lampau, yang mengatakan ketidakmampuan, yaitu, could not atau couldn't, yang berarti tidak bisa, tidak mampu, ataupun tidak dapat. Contohnya, he couldn't climb a tree. Dia tidak bisa memanjat sebatang pohon. Itu dulu, dia tidak bisa. My father couldn't run quickly. Ayah saya, dulunya, tidak bisa berlari kencang. Kemudian, setelah kata can dan could, baik itu dalam bentuk dis, baik dalam bentuk ability, baik dalam bentuk ability, ataupun disability, setelah kata can atau could, pasti ketemu dengan veb one. Ini semua kata kerja ya. Kata kerja semua ini. Saya kira cukup dulu untuk penjelasan singkatnya. Mohon disimak baik-baik ya, karena kalau kalian tidak paham, maka agak lebih rumit lagi untuk pembahasan selanjutnya. oke. selamat menikmati